Halo semuanya, Assalamualaikum ketemu lagi di Yobo Saka Channel Di video kali ini, Mama Saka mau share mainan untuk stimulasi anak usia 3-6 bulan Yuk tonton terus videonya ya, happy watching! Oke, yang pertama di usia 3 bulan ini, si kecil itu biasanya akan memasuki yang namanya fase oral Dimana mereka itu bakal suka masukin tangan atau benda ke dalam mulut Faso ini tuh bagus untuk melatih mereka untuk persiapan makan dan berbicara nantinya Jadi jangan dilarang ya, kita bisa fasilitasi mereka dengan mainan seperti titer Ini mainan titer yang dulu Ade pernah pake, tapi nanti bisa disesuaikan dengan selera ya Ini dia titer terfavoritnya Ade, jadi si kupingnya itu yang digigit-gigit Tuh liat, si Ade tuh sampe gemes banget gigit-gigit ini Bentuknya gampang digenggam si Ade dan ada kerencingannya juga ya Berikutnya, Ade juga punya toothbrush, model yang kayak gini tuh bagus buat stimulasi oromotornya Karena ini lebih bertekstur daripada titer biasa yang gepeng Jadi supaya nantinya tuh diharapkan saat mulai MPAC, anak makannya bakal lancar karena kita sering stimulasi oromotornya Lalu Ade juga punya titer model pisang kayak gini, ini juga sikat modelnya Terus ada pegangan kanan kirinya, bagus untuk melatih kemampuan dalam menggenggam benda Titer berikutnya, Ade juga ada model jerapa kayak gini, ini bisa digigit kakinya atau kepalanya Sebenernya Ade tuh lebih suka gigit-gigit titer yang gendut gitu ya, jadi nanti disesuaikan aja dengan selera ya Jenis mainan yang kedua adalah mainan untuk melatih anak dalam memegang benda Ini tuh bagus untuk stimulasi motorik halusnya mereka Titer-titer sebelumnya juga sebenernya bagus juga ya untuk stimulasi memegang benda juga Yang pertama disini aku ada mainan kayak gini, karena banyak celah yang memudahkan anak untuk meraih dan menggenggam bendanya Dan ini sebenernya juga bisa untuk mereka gigit-gigit ya Yang kedua, mainan ini juga ada pegangan di bagian kanan dan kirinya, jadi memudahkan anak untuk belajar menggenggam Ini sebenernya udah aku kasih dari Ade usianya di bawah 3 bulan Megangnya udah pinter, karena emang mainan ini tuh gampang digenggamnya Kemudian Ade juga punya mainan kerincingan yang modelnya bulat kayak gini Jadi supaya lebih variatif dalam memegang berbagai macam bentuk Dan ada bagian titer yang bisa digigit-gigitnya ya Next berikutnya, di usia 3-6 bulan ini, si kecil itu masih terus stimulasi tummy time sebelum mereka bisa merangkak Dan ini mainan yang paling aku suka banget, karena bisa dipakai dari usia 0 bulan sampai si anak itu belajar jalan nantinya Ada banyak gambar, ada mainan gantung yang bakal diraisi kecil, bisa dipencet, dan ada suara, bisa bercermin Dan ini pas Ade lagi belajar duduk sendiri, jadi bisa lebih tegak karena termotivasi ada mainan gantung di play gym ini Lalu, Ade juga punya play mat yang isinya air gini, ada mainan ikannya, dan banyak gambar yang warna-warni Jadi bisa bikin lebih betah selama tummy time Next, untuk stimulasi penglihatannya, kalian bisa berikan buku-buku berwarna atau mainan yang bisa bergerak Aku ada mainan ayam-ayaman kayak gini, jadi dimaininnya tuh sambil tummy time Ayamnya yang bergerak pindah tempat ini tuh membuat si kecil akan fokus melihat, mengikuti arah kemana bendanya bergerak Lalu untuk buku, sebenarnya emang lebih amannya tuh softbook ya, kalau mau mereka sambil pegang-pegang sendiri Karena kalau hardbook itu emang lebih tebel dan berat biasanya, tapi gak masalah sih ya, bisa kalian taruh aja kayak gini saat tummy time Yang penting gambarnya itu warna-warni supaya menarik si kecil Next, di usia 4 bulan, kita udah bisa mulai stimulasi duduk dengan bantuan Salah satunya yaitu menggunakan sofa bayi model kayak gini Di tengahnya itu ada buletan ya, sehingga si kecil itu gak bakal jatuh ke depan Dan bahannya itu nyaman untuk bayi ya Link pembelian semua barangnya aku taruh di kolom deskripsi ya Oke deh, kayaknya segitu aja dulu ya videoku kali ini, semoga bermanfaat Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton